Ini untuk tingkat bersih, nantai aja, bukan dia, enggak ada. Ketua Komnas HAM Ahmad Tovan Damanik mewanti-wanti penyidik Polri agar mewaspadai pergerakan Ferdi Sambo. Tovan Damanik menyebut bahwa sosok mantan Kadif Propam itu bukan orang sembarangan. Rekam jejak Ferdi Sambo selama berkarir dikenal lama di bidang riserse. Banyak kasus kejahatan diungkap. Bahkan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM mengungkap bahwa Sambo sempat menangis dan tersenyum. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis. Ada saat dia senyum, seperti, kira-kira bahasa isaran, lu gak tahu siapa gua kali ya, gitu. Senyum ya, dan. Itu untuk tingkat bersih. Dia konstruksi, nantai aja, bukan dia, enggak ada. Jalan dengan gagah, jumpa saya, hai pak. Nama Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua telah ditetapkan sebagai otak pelaku pembunuhan. Atas kasus ini, Sambo dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sambo juga telah menjalani sidang etik polri dengan putusan pemecatan tidak hormat. Namun, Sambo masih mengajukan banding atas putusan tersebut.